Hai jadi didalamnya ada air ya ada air kita akan coba ambilnya air teman-teman Bismillahirrohmanirrohim ya Nah ini semua anugerah dari Allah ya Wah deket kita dapat airnya teman-teman ya Nah kita sudah dapat airnya melihat langsung kejadian aneh itu ya memang itu karomah ya terbukti lah gitu jadi dengan mengantarnya lima orang dari Bandung biarah ke situ terus mandi ke air wasiat yang pertama yang kedua juga dapat air banyak yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petualang teman-teman semuanya pada petualangan kali ini kita akan menyusuri sebuah situs bersejarah juga yaitu seorang pahlawan atau pendekar wanita beliau bernama Nyimaz Gamparan seorang wanita yang sangat tangguh di zamannya seperti apa kisah tentang serikandi ini Mari ikuti kami salam petualang teman-teman semua di negeri kita peti peti ilasan atau makam keramat baik itu para wali atau orang-orang yang pernah berjasa terhadap negeri kerap dikaitkan dengan hal-hal yang berbau supranatural tak terkecuali peti ilasan yang akan kami kunjungi ini nah teman-teman kami pribadi datang ke sini tidak untuk hal-hal yang bersifat mistik kami ini datang adalah murni ingin mengenal sejarah dan berziarah dalam artian mengenang dan mendoakan para suhada atau awliya tersebut agar mendapat keberkahan serta derajat baik di sisi Allah Oh ya teman-teman di lokasi petilasan Nyimaz Gamparan ini juga terdapat sumur yang dianggap keramat oleh para pengunjung dan masyarakat setempat saya juga tertarik untuk melihat sumur tersebut dan bahkan mengambil air serta mencuci muka niat saya cuma ada dua yang pertama saya ingin menikmati serta bersyukur atas anugerah dari Allah yang kedua saya ingin menikmati kekayaan alam negeri ini yang begitu luar biasa tidak ada niat selain itu ya teman-teman hehehe dan saya juga berharap teman-teman yang kelak datang ke sini agar memiliki niat yang sama seperti saya Mari kita bergantung hanya kepada Allah semata teman-teman semuanya sosok Nyimaz Gamparan salah satu pendekar wanita asal Banten yang memiliki pasukan wanita untuk melawan Belanda di masa penjajahan Banten sendiri dikenal memiliki banyak cerita kisah heroik para pendekar wanita dalam melawan kolonial Belanda selain cerita tentang Nyimaz Melati ada lagi perempuan sakti mandraguna bernama Nyimaz Gamparan atau Nyimaz Gampuro meski memiliki paras cantik Nyimaz Gamparan dikenal memiliki karakter garang saat memimpin pasukannya melawan tentara Belanda dalam Perang Cikande yang terjadi sekitar tahun 1829 hingga 1830 Perang tersebut terjadi karena Nyimaz Gamparan menolak tanam paksa atau kerja rodi yang diwajibkan Belanda untuk penduduk pribumi Nyimaz langsung memimpin pasukan pendekar wanita melawan kesewenang-wenangan Belanda di beberapa titik wilayah seperti Jasinga Cikande dan Balaraja untuk menghadapi tentara Belanda Nyimaz Gamparan dan puluhan prajurit wanita menggunakan takdik perang gerilya baik teman-teman semuanya kita sudah tiba di titik lokasi tapi sebelumnya kita istirahat dan ngopi-ngopi dulu baik teman-teman semuanya sekarang kita akan berjalan menuju lokasi petilasan Nyimaz Gamparan kami saat ini ditemani oleh Kakak kami ya namanya siapa kak Arhim nah Kak Arhim ini salah seorang aktivis tinggal di Kampung apa sih namanya kak kalau ke luar daerah Kadu Kecapi ya sebutannya ya tapi kalau Kadu Kecapi sebenarnya yang disimpang tiga balai desa itu kalau disini Kampung kita Cisitu Cisitu nah teman-teman semuanya dari Kampung Cisitu Kadu Kecapi kita mesti berjalan kaki jaraknya itu sekitar 500 meter jadi tidak bisa kurang lebih 500 meter ya Kak iya tidak bisa ditempuh dengan kendaraan Radu 2 karena jalannya seperti ini nih kawan-kawan nah jalannya seperti ini nih kawan-kawan nih jadi kita nggak bisa bawa kendaraan ya Kak Oke silahkan gak duluan Kak Kak Arhim Hai Karim udah berapa lama tinggal di sini kalau masuk kampung sini kan saya dari 93 awal udah disini 93 awal ya di Pontus Antrin Almarhum itu Kak cuma tahun 1999 saya kalau lihat bahwa sekarang jadi karyawan tetap istilahnya di sini dikenal bisa gitu berarti hampir setiap hari ada yang jarak ya Kak di sini hampir setiap hari setiap malam setiap malam rame nya itu palingnya beda-beda gitu ya paling hari libur yang rame sama ya udah-beda pasti dan hari-hari biasa pun rame juga keadaan tinggal setiap hari kalau di sini ada 10-60 orang ada aja tiap hari juga jalannya anak tangga seperti ini temen-temen jadi suasana naturalnya sangat terasa di lokasi ini karena disini juga ternyata sumber airnya sangat melimpah air apa nih air tamiang air tamiang air tamiang air tamiang ini memang disini ada ini juga ada karomah juga begitu di sini ini termasuk ya misis juga sih orang yang istilahnya agak sedikit agak sakit-sakitan kayak gimana gitu ya yang istilahnya sakit kuning atau apa yang sebelum subuh sebelum orang luar kita di luar di pagi di sini ya masih ada ininya kita coba ada kekuatan misalnya tengok dulu ya Kak izin ya nah baik teman-teman ini adalah salah satu sumber air yang sangat bersih ya karena berasal bersumber dari Gunung Karang ya mungkin ini kayak dari uratnya Gunung Karang ya teman-teman di atas sana Gunung Karang nah airnya seperti ini mohon izin sangat bening ya kayaknya langsung diminum oke ya oke dan ini dipercaya oleh masyarakat setempat katanya adalah mengandung unsur-unsur obat Wallah Wallah Bishab teman-teman baik kita akan melanjutkan perjalanan disitu ya air air buat dipakai sehari-hari ya sehari-hari ya tapi ya ini ada keramatnya juga enggak biasa teman-teman kalau yang ini enggak enggak terlambatnya cuma itu yang tampung ya jadi justru dengan jalan seperti ini malah jadi ini ya natural banget rasanya bukan itu bukan karena istilahnya ini enggak ada ide untuk masuk kendaraan roda 2 orang tua itu kalau kendaraan roda 2 sampai masuk ke lokasi itu banyak yang terganggu pasti nanti ini udah banyak sampah segala macam ya itu masalah sampahnya ada berisiknya itu berisiknya juga di sini apa bermalam di sini ada yang suka nginep juga di sini Oh enggak maksudnya di lokasi petilasan dari mana aja Kak biasanya mayoritas Kampung Melayu Tangerang Tangerang Bogor Bogor Sukabumi dari luar kota ya luar kota ini masuk kecamatan mana sih kalau ini kalau ini udah masuk ciumas ya jadi perbatasan antara kecamatan ciumas dan kecamatan pabuaran kabupaten serang air lagi kayak begini kain kali kecil ya terus nyambung disitu Oh ya masih tanya berang dikit udah baros Oh iya jadi tiga kecamatan di sini tiga kecamatan ya kecamatan ciumas ini jadi begini di bawah juga banyak sumber-sumber air teman-teman mungkin mendengar suara gemercik dibalik rimbunan daun-daun jadi kalau teman-teman penyuka tanaman jenis talas-talasan juga banyak di sini ya tapi tidak boleh sembarang petika Oke suaranya suasananya sangat natural ya sejuk sekali nanti lagi nyampe ya ya lebih kurang 500 meter lah kita jalan ya buat olahraga mah cukup kalau lima kali sehari aja kakak nganter yang berziarah lumayan lumayan baik teman-teman cukup ngos-ngosan juga ya karena nanjak ya turun nanjak di depan kita ada sebuah bangunan dan disinilah sebenarnya ini makam apa petilasan aja kak petilasan kalau makam kan bukan makam makbar artinya makamnya pastinya beliau pernah disini ya itu karena dulu menyebarkan siar Islam salah satunya disini gitu subhanallah saya sudah tiba Assalamualaikum ya inilah teman-teman lokasinya kita lihat-lihat dulu jadi nyimas gambaran ini atau disebut nyikumparo ya eh itu lahirnya itu mungkin enggak ya Oh kesininya tahun 1836 teman-teman kita lebih dekatkan lagi nah disini juga dijelaskan bahwa beliau ini merupakan seorang pemimpin serikandi perempuan Indonesia punya ya yaitu pernah memimpin pemberantakan terhadap kolonial Belanda di daerah Pandenglang yang rangkas bitung meskipun pemberantakan dapat dipadamkan namun banyak pujuang kita yang meloloskan diri ah beberapa peninggalannya terlebih dahulu kita mungkin akan berziarah dulu teman-teman semuanya nanti kita lanjutkan untuk ngobrol-ngobrolnya lagi Assalamualaikum 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 Hai teman-teman semuanya ini adalah lokasi Petilasan Nyi Gamparan Nyi Mas Gamparan teman-teman semuanya Alhamdulillah tadi kita sudah berziarah jadi Pak saya izin untuk sedikit masuk ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tempatnya seperti ini teman-teman semuanya oke kita berdoa semudah beliau yang sudah berjasa terhadap Republik Indonesia ya ditempatkan di sisi Allah yang maha agung dan diampuni seginap kesalahan serta dosa-dosanya dan ditempatkan di martabat yang baik sisi Allah amin baik teman-teman semuanya sekarang kita akan menuju sebuah titik kembali ini air apa namanya Kak air wasiat baik teman-teman jadi kita akan menuruni anak tangga ya kalau malam mesti berhati-hati juga ya karena cukup curam seperti ini teman-teman oh ada lampunya ya oke oke memang suasananya sangat sejuk sekali oke 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 nah ini dia nih airnya teman-teman kita akan ya melihat-lihat hal-hal merupakan kekayaan dan Hasanah kebudayaan Indonesia Oh seperti ini Oh Oh jadi ada sumur seperti itu Pak izin masuk ya ya Oke subhanallah Assalamualaikum warahmatullah Oh jadi lubangnya seperti ini jadi di dalamnya ada air ya ada air ini teman-teman jadi nampilnya gimana nih pakai ini baik teman-teman kita akan coba ya ya kita akan coba ambilnya air teman-teman Bismillahirrohmanirrohim ya nah ini semua anugerah dari Allah ya Wah deket kita dapat airnya teman-teman ya Nah kita sudah dapat cepat airnya ternyata di dalamnya sumber airnya baik teman-teman ini airnya dan kita akan merasakan dulu nih sejuknya air ini ya Hai coba ya tolong ya ambil gayunya ya terlihat itu nah oke airnya sangat dingin dan sejuk ya teman-teman oke ya coba pegang kamera aku mau cuci muka dulu ini perasaan saya bagaimana airnya manis Pak itu tergantung ini ya kadang ayah manis ada yang kayak kelapa gitu ya emang kadang-kadang rasa juga beda dan warna juga beda kok karena ada juga kadang-kadang enggak kejangkau untuk kami oke airnya dalam gugur itu udah nyampe nah deket nah deket kembang Hai walaupun orang banyak juga kan segitu aja kalau namanya segitu Oh ya airnya ini walaupun dipakai orang banyak sama gitu segitu nggak habis-habis ya seperti air zam-zam ya enggak ngurang lebih harus luar biasa teman-teman kalau emang belum maunya boleh boleh orang desa mandi disini biasanya eh para tamu dan pengunjung mandi juga nih teman-teman disini tapi uniknya nih air nggak habis-habis gitu ya berkah ya enggak walaupun berapa PS juga tamu yang datang banyak ya meski ratusan mungkin yang mandi kesini ya ratus orangnya uniknya nih air nggak habis-habis nih teman-teman oke luar biasa ya nggak lihat enggak ya keluar enggak dari lubangnya ya enggak kelihatan nambahnya suara Allah ya oke sumur yang luar biasa jadi di dalam kayak batu gitu ya Pak ya iya di batu-batu kadang-kadang rubah kayak ini ya ada kalau-kalau yang kurang kebetulan mungkin ya kurang beruntung itu air itu keluar ya lumpur Oh masanya akan dibatuh ada juga yang enggak terjangkau akhirnya enggak dapat air tapi kalau kita tadi langsung dapat ya Pak dapat bagus bagusnya jernih rasanya juga kan manis jadi agak-agak manis kalau ada juga kadang-kadang orang iya sejuk ya kadang-kadang ada juga yang bening kayak begitu tapi bau juga ada-ada gitu ya 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 bau busudah gitu ya ada juga ya tergantung keberuntungan ya iya oke terima kasih banyak pada Allah yang sudah memberikan anugerah ini ya pada alam juga yang tempat sudah memberikan nih gunung nih kawan-kawan cadas sekali di atas sana tebing ya tebing terjal yang sangat tinggi ya oke baik teman-teman kita udah ke itu mah sebenarnya sumur ya kayak cuma harus menyiapkan fisik nih soalnya tuh tebing 90 tanda tebing terjal teman-teman Allah sekak itu yang saya tanyakan tadi bisa jadi di sini udah dibawa kebantuan lama juga bisa gak tanya sih mau disini berkesanah dan pun sana karena waktu tahun berapa tempat saja tempat-tempat lihat gitu itu punya almarhumah Pak atau gimana alat musik ketika jadi digabung di sini Oke gimana tadi Kak selama mengantar jarah selama masuk dari sini dari 93 ya istilah tinggal sama orang tua sampai sekarang ini baru satu kali ngelihat langsung keajaiban kejadian aneh itu ya memang itu para rumah terbukti lah gitu jadi dengan mengantarnya lima orang dari Bandung biarah ke situ terus mandi ke Airwasiat yang pertama yang kedua juga dapat air banyak yang ketiga yang keempat kelima banyak lagi nah disitulah saya itu itu yang nyata di depan mata saya sendiri kalau yang lain-lainnya kita hanya sebatas denger kan dari orang-orang lain ada yang istilahnya airnya bening bagus tapi bau busuk ada yang istilahnya enggak bau tapi istilahnya campur lumpur ada yang istilahnya berubah warna aja gitu ya itu macam ada juga yang melihat di dalamnya ada ikan emas juga ada gitu ya ya pokoknya banyak banyak-banyak yang disitu dan di makomnya juga disitu di tempat tadi di makom ada juga yang melihat istilahnya banyak tanam hias gitu ya cabai-cabai yang bagus-bagus itu padahal gak ada sebenernya gak ada juga gitu baik teman-teman ini sebuah adalah fenomena alam ya merupakan puasa Allah subhanahu wa ta'ala eh teman-teman boleh datang ke sini alamatnya berada di Kampung Kadu Kecapi Kampung Kadu Kecapi Desa Desa Tanjung Sari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang teman-teman dibalik rumput-rumput itu semua mata air air yang begitu bening mengalir dan disini adalah sumber air berlimpah ya Oh disini ya Oh jadi ditampung Oh iya ada pakai pompa gitu pakai pompa gitu ya ini nggak pakai setrum ya sampai naik ke atas ya subhanallah ya bisa banyak sekali teman-teman sebelah sana juga ada genangan-genangan air Sumber-sumber air sangat berlimpah ya di lokasi petilasan Nyimas Gamparan ini tuh air semuanya tuh Hai berlimpah salam buat saudara-saudara kami yang tinggal di lokasi agak kesulitan air ya teman-teman baik teman-teman semuanya Alhamdulillah tadi kita sudah berziarah ya ke makam Nyimas Gamparan dan kita juga sudah menyaksikan beberapa destinasi wisata diantaranya adalah tadi yang disebut oleh warga tempat sebagai sumur siwasiat ya gitu kan merupakan gaya jaiban alam juga yang ada di sana eh selanjutnya kami silahkan makan Pak makan siang ini atur non atur nomi kita disambut oleh Umi Imas yang begitu baik ya menyuguhkan makan tuh nah kita akan ngobrol-ngobrol sekarang saya bikin sambal dulu iya atur nomi kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan ke Arkhim ya seputar nyimas Gamparan Hai itu sedikit aja Kak mungkin sejarah singkat nyimas Gamparan yang kakak paham gitu kan itu kan menurut dari singkat dari merdua itu dari orang tua saya sendiri disini eh saya penjuang Bang Banten juga ya kesejaan pengelima kesultanan gitu orang tua bilang jadinya eh tempat kita mempunyai warga disini yang dekat disini adalah semuanya masuk Islam mudah-mudahan di pandinya di sumur wasiat tadi iya itu dan istilahnya sumur wasiat itu sekarang istilahnya karena itu sumur karawama ada orang-orang yang datang ke sini untuk bisa mengalap keberkahan yang diadilkan makhluk dan tujuan masing-masing 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 itu yang saya istilahnya tangkap dari orang tua ada pun di silbanya terliwat dan sejarah yang lain-lainnya mungkin kan masing-masing versi itu saya juga enggak paham enggak tahu maksudnya enggak paham karena memahami tapi enggak saya enggak tahu kan yang terlihatnya siapa orangnya tanya istilahnya orang itu istilahnya dari mana akan itu enggak tahu juga yang jelas yang ibunya Mas Gamparan ini pernah tinggal di sini ya disini dan apa kegiatan beliau menyebarkan Islam menyebarkan Islam Islam disini setelah istilahnya orang yang udah masuk di islam lingkungan sini waktu dulu kan masih di daerah kita kan budak gitu ya budak nah ya itu mandinya disitu di jewas ya di air wasiat itu makanya air wasiat sebelah sekarang banyak pengunjung yang datang dan itu ada kalanya kadang air itu enggak kejangkau dengan gayung artinya kita nggak dapet ya kalau pulang beruntung dan ada juga yang misalnya deket penuh hatinya ada juga yang sampai tinggalnya juga ada kalau kebetulan Oh jadi melempah ya Iya kesini ngalir nih tapi kan jarang jarang tahunnya gitu jarang tahunnya ini kan musim hujan sebenarnya tapi keadaannya kayak tadi tetap kita kan tetap ada sambungan kayak juga masuknya gitu walaupun enggak terlalu jauh tadi ya deket itu masih 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 bagus siapa masih dibilang lebih bagus ya dibanding yang lain karena kadang-kadang harus terus selain nyimas gambaran mungkin disini ada ada wali atau palon-palon yang lain gitu kan yang banyak tapi kan saya juga enggak bisa ngomong yang karena kenapa enggak bisa ngobrol karena kalau ibu masih itu kan identik dengan air wasiatnya kalau yang lainnya disini ada keramat-keramat yang lain ada juga karena enggak ada air jadi orang itu kurang begitu tahu semua iya ya kemajuritasnya ibu mas begitu iya ada di depan ada di depan situ ada juga sama itunya maka tadi udah tahun 1880 seberapa tadi 1883 kalau nggak salah nggak salah ya itu nggak jauh dengan Gunung Raka atau meretus ya enggak enggak jadi itu kan alamatnya Kampung Gaduka Capi aja padahal itu udah ujung deh istilahnya Kecamatan Jomas kebawahannya ya itu ya berhubung dulunya jika ada Kampung Gaduka Capi ya Keduka Capi gitu iya makanya yang bikin pelang juga orang desa-desa sini itu Bunggaduk desa sana padahal desa di sana kan Baros tuh yang ada Komlok Komlok tapi kan Komlok itu kan baru baru dua tahun satu tahun lebih doang gitu ya kalau dulu idenya kan kayak mereka itu idenya orang tua saya di tangga-tangga biar orang itu enggak sampai ke lokasi bawa kendaraan karena orang itu kadang-kadang kan sengaja istilahnya pengen yang nyepi di tempat itu itu di makom itu ini biar enggak berisik gitu kan enggak sih dengan suara kendaraan dengan apa makanya kendaraan jauh aja dari lokasi Oke baik semuanya kita sudah diberi penjelasan sedikit oleh Kak Alhim ya terima kasih banyak Karim yang sudah memandu kami mudah-mudahan dan informasi ini merupakan tambahan sejarah ya buat kita semua anak-anak Indonesia dan mudah-mudahan sejarah itu tidak terhapus dengan adanya silaturahmi dan apa ya ekspedisi yang kami lakukan seperti ini kalau yang lainnya dilihat aja di sejarah yang lain mungkin kan mirip-mirip oke dari kampung Kaduka Capi desa Tanjong Sari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang terima kasih nantikan video-video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati